Itu kalau kita banyak istighfar Allah kirimkan Air hujan Situ bondo ini termasuk yang jarang Hujan Sebagian kita anusat Memang daerahnya jarang hujan Yang punya situ bondo siapa Allah Jalla Jaladu Allah yang mengatur rizki itu Minta sama Allah dengan istighfar Allah kirimkan air hujan Bukan cuma air hujan Allah akan limpahkan kepada kalian Harta Dengan istighfar Allah akan tambahin harta kalian Dan anak-anak kalian Allah akan buatkan buat kalian Taman-taman Kebun-kebun Sungai-sungai Itu janji Allah Azza wa Jal Wallah la yukliful mi'a Dan Allah tidak pernah ingkar janji Ahibatifillah Disebutkan Bahwa Umar bin Khattab Alhamdulillah Alhamdulillah Umar bin Khattab Radiyallahu ta'ala anhum Sebagaimana diriwaitkan oleh As-Shaabi Umar ini Minta hujan Falam yazid Alal istighfar Hatta rajah Apa yang lakukan Umar Dari mulai keluar rumahnya Sampai dia ke tempat Sholat istighfar Yang dilakukan Umar Cuma istighfar Astagfirullah 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 Terus Kami tidak mendengar Engkau minta hujan Kami tidak mendengar Engkau minta hujan Minta apa Umar Minta ampun Bukan minta hujan Aku meminta hujan Dengan bintang-bintang langit Atau pembuka-pembuka Pintu langit Yang dengannya diturunkan hujan Lalu Umar membaca Firman Allah Astaghfirullah Allah akan kirimkan Hujan yang berlimpah Buat kalian Ketika terjadi Kebakaran hutan Banyak manusia berpikir Bagaimana Mematikan api tersebut Dengan cara Masya Allah Anak ingat di Riau itu Pemerintah itu Bikin parit Jadi Supaya Apinya ini Tidak Tidak nyambung Tidak membakar hutan Akhirnya dibikin parit Kalau ada air kan Tidak bisa api itu Allah kirimkan Angin Apinya Dibawa angin Entara kemana Ada yang bikin Hujan buatan Pakai apa Pakai pesawat Pakai helikopter Atau Garam Atau apa Kata mereka Yang duduk di awan itu Masya Allah Eh dentek Beda angin Awannya Pergi ke tempat lain Hujannya bukan disitu Tempat lain Kita harus sadar Allah Hual Razzab Allah yang ngasih Rizki Allah yang nurunkan Hujan Nah Itu Umar bin Khattab Bagaimana dia Beristighfar Ketika dia minta Hujan Al-Imam Al-Qurtubi Menyebutkan Cerita Dari Ibn Sabi Bahwa ada Seorang yang Mengeluh Kepada Hassan Al-Basri Seorang Tabi'in Dia Mengeluh Kemarau Panjang Faqala Lahu Istaghfirillah Kau minta ampun Sama Allah Mengeluh Kenapa Kemarau Disuruh Minta ampun Wasyaka Akhar Ilehil Faqr Satu lagi Ngomong Aku Miskin Sulit Hidup Ekonominya Benar-benar Berat Apa Kata Hassan Basri Istaghfirillah Datang Lagi Satu orang Mengatakan Kepada Hassan Basri Doakan Mohonkan Sama Allah Agar Allah Memberikan Anak Kepada Aku Faqala Lahu Istaghfirillah Kata Hassan Basri Istaghfirillah Mohon Ampun Sama Allah Yang Terakhir Datang Mengatakan Kebunku Ini Kekurangan Air Jadi Pohon-pohon Udah mulai Mati Layu Istaghfirillah Istaghfirillah Kau minta Ampun Sama Allah Akhirnya Orang-orang Mengatakan Gimana Orang-orang Mengeluh Dengan Problematika Yang Beragam Jawabanmu Jumlah Satu Istaghfirillah Maka Pizaru Istighfar Faqala Ma Kultu Min Indi Syai'an Aku Menyampaikan Itu Bukan Karena Pendapatku Inna Allah Ta'ala Ya Kul Fisurah Nuh Kata Hassan Basri Allah Berfirman Di Surah Nuh Ayat Yang Tadi Kita Baca Fakultu Istaghfiru Rabbaku Min Nahu Kana Waffa Jadi Ahib Tifillah Buat Teman-teman Buat Kawan-kawan Yang Di PHK Yang Kesulitan Cari Pekerjaan Kita Tuh Apa Mindsetnya Ingin Kerja Sama Orang Makanya Kenapa Pendaftaran Pegawai Negeri Itu Rami Apakah Sampai Hari Ini Dibuka Pendaftaran Jadi Pengusaha Ada Ada Pendaftaran Jadi Pengusaha Enggak Ada Karena Pintu Untuk Jadi Pengusaha Enggak Pernah Ditutup Tapi Orang Pakun Terus Tipe Gawai Kalau Antum Mengeluhkan Enggak Diterima Kerja Lamaran Ditolak Banyak Banyak Istighfar Mohon Ampun Kepada Allah Boleh Jadi Rizki Antum Bukan Jadi Pegawai Jadi Pengusaha Berapa Banyak Cerita Banyak Cerita Seorang Yang Ya Dia Mau Bekerja Di Sebuah Perusahaan Jadi Cleaning Service Setelah Interview Ditanya Emailnya Mana Tandi Email Tandi Email Tak Bisa Terima Akhirnya Diterima Dia Karena Tidak Diterima Dia Akhirnya Jualan Tomat Cerita Ini Banyak Cerita Sebenarnya Jadi Diantara Ini Orang Jualan Tomat Aleng Perumahan Sampai Dia Bisa Punya Gerobak Sampai Dia Punya Mobil Sampai Sukses Dia Jualan Tomat Karena Sudah Besar Usahanya Dia Harus Urusan Sama Bank Ini Itu Taruh Fulus Apa Macem Sudah Asuransi Ketika Dia Lagi Urusan Administrasi Itu Ditanya Lagi Bapak Emailnya Mana Tidak Punya Email Kata Kata Pegawai Bank Mengatakan Bapak Ini Gak Punya Email Bisa Sukses Seperti Ini Gimana Kalau Punya Email Kata Dia Cleaning Service Saya Kalau Punya Email Lambo Itu Cleaning Service Gara Gara Tadi Email Usaha Kalau Punya Email Jadi Cleaning Service Sudah Maka Kita Kadang Kalah Jangan Apa Jangan Terpaku Di Satu Titik Anda Harus Terima Di Sini Mungkin Rizkimu Bukan Di Sana Allah Subhanallah Betapa Banyak Allah Berbagi Rizki Dengan Cara Yang Macem Macem Makanya Kalau Di Indonesia Ada Orang Mati Kelaparan Bingung Lautan Begitu Luas Orang Tinggal Ke Laut Mancing Oleh Cukup Cuma Orang Kan Males Gak Mau Capek Maunya Yang Duduk Pagi Hari Pake Baju Rapi Berangkat Dilihat Sama Tetangga Tetangga Entera Kemana Alako Dia Bangga Dengan Hal Itu Maka Apapun Usaha Yang Kau Lakukan Ketika Mendapati Kesulitan Perbanyak Istighfar Bukan Hanya Suaminya Yang Istighfar Sampaikan Kepada Istrinya Pabennya Istighfar Sampaikan Kepada Anak Anaknya Pabennya Istighfar Aba Ini Cuma Alako Apa Alako Aja Getukuh Walau Nama Orang Jaga Tukuh Kadang Kala Ada Ada Dateng Ada Yang Dateng Ada Cerita Kawan Masya Allah Dari Pagi Dia Buka Tukuh Dia Punya Usaha Usaha Ngepress Ngepress Pelek Pelek Yang Yang Ketabrak Dia Cerita Ana Nunggu Dari pagi Biasanya Jam 5 Ana Tutup Tidak Ada Orang Dateng Jam 5 Itu Ana Mau Tutup Dateng Bisa Ngepress Kata Dia Apa Ana Ngomong Sampe Dia Nunggu Rizki Dateng Jam 5 Apa Yang Bisa Dilakukan Pada Masa Penantian Rizki Itu Perbanyak Istighfar Benih Main Game Adeng Tek Tuku Main Game Sampai Level Berempah Benih Cek Pulusan Tadak Maka Perbanyak Istighfar Ya Ustaz Muntalah Kau Berempah Istighfar Sudah Jangan Disalahkan Istighfarnya Kita Bicara Ini Salah Satu Kunci Rizki Dalam Sebuah Hadith Yang Diwet Ibn Abbas Hadith Ini Sanatnya Diperselesekan Dari para Ulama Kesuhihan Tapi Maknanya Sahih Sebagian Menuhahikin Hadith Ini Man Akhteral Istighfar Barang Siapa Yang Memperbanyak Istighfar Allah Akan Jadikan Buat Dia Solusi Untuk Semua Perasaan Gundah Akan Hilang Semua Kegundahan Dan Kegalauan Dari Hatinya Dan Dari Semua Kesulitan Akan Allah Berikan Jalan Keluar Buat Dia Dan Allah Akan Kasih Rizki Dari Arah Yang Tidak Disangka Sangka Baik Itu Yang Pertama Yang Kedua Bertakwa Kepada Allah Wasiat Takwa Ini Insya Allah Kita Sering Mendengarkan Hampir Setiap Khotib Jumat Itu Memasiatkan Untuk Bertakwa Kepada Allah Membacakan Firman Allah Wasiat Untuk Bertakwa Kepada Allah Dan Takwa Ini Mungkin Yang Paling Ringan Definisinya Apa Melaksanakan Perintah Allah Menjauhi Larangan Bagaimana Kita Akan Dapat Melaksanakan Perintah Allah Dan Menjauhi Larangannya Kalau Kita Tidak Pernah Belajar Kebanyakan Kita Islam Keturunan Pakan Islam Alhamdulillah Orang Kadangkala Kalau Bekerja Dia Yang Penting Anda Tidak Makan Hak Orang Lain Ada Banyak Perintah Perintah Allah Yang Berkaitan Dengan Masalah Ekonomi Ada Sebagian orang Ketika Dia Utang Ribak Usad Saya Susah Itu kan Yang Ngeribakan Itu Usad Ini Susah Penyempulus Satu Juta Majir Sejuta Seratus Yang 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 Dizolimi Siapa Kan Saya Saya Dizolimi Saya Dizolimi Ini Orang Yang Lintah Darat Yang Dilaknat Itu Bukan Cuma Engkau Pun Dilaknat Orang Bicara 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 Takwa Kita Perlu Belajar Karena Orang Orang Mushrikin Ketika Allah Mengharamkan Ribak Apa Kata Orang Orang Mushrikin Kenapa Mata Oleh Ribak Ribak Itu Sama Dengan Jual Beli Sama Apa Bedanya Orang Fulus Satu Juta Kemudian Dia Pinjamkan Dapat Untung Seratus Ribak Jadi Satu Juta Seratus Dengan Orang Beli Barang Satu Juta Dia Jual Satu Juta Seratus Kan Pada Bayi Pada Benda Jaman Pada Oleh Untung Seratus Iya Tapi Kata Allah Allah Menghalalkan Yang Namanya Jual Beli Mengharamkan Ribak Karena Asasnya Jual Beli Itu Nyari Keuntungan Asasnya Pinjam Meminjam Itu Membantu Menolong Orang Lain Beda Tujuannya Sebagian Orang Yang Kerja Di Pemerintahan Yang Biasa Dapat Suap Mereka Orang Abri PC Dia Tanya Ikhlas Kan Ikhlas Dia Ustadz Subhanallah Bener Jaman Ada Itu Pernah Ngurusin Ngurusin Katip Terus Orang Orang Ngomong Anu Sudah Tidak Perlu Ngasih Duit Tidak Perlu Tapi Kalau Ngasih Seikhlasnya Tidak Apa Mak Beda Cara Orang Beranggapan Halal Kata Nabi Sallallahu Sallallahu Sallam Ar-Rashi Wal-Murtashi Finar Orang Yang Menyuap Dan Disuap Di Neraka Tempat Nah Kalau Bicara Takwa Ini Kita Perlu Belajar Lagi Maka Umar Mi Khattab R.A Itu Sering Ke Pasar Ngasih Nasihat Orang Orang Yang Di Pasar Kalian Ini Para Berdagang Tolong Belajar Fikih Mu'amalan Belajar Bagaimana Jual Beli Supaya Tidak Terjebak Dalam Dosa Maka Ada Orang Yang Rizkinya Tidak Berkah Dia Tanya Kenapa Pak Ustaz Saya Oleh Peseben Cuma Yang Anak Sakit Yang Urusan Ini Itu Habis Bertakwah Kepada Allah Dengan Menjalankan Perintahnya Dan Menjauhi Larangannya Allah Berfirman Di Surat At-Tolak Ini Surat At-Tolak Ini Surat Perceraian Biasanya Kalau Orang Bercerai Itu Bingung Apalagi Seorang Istri Seorang Istri Yang Selama Ini Sebagai Ibu Rumah Tangga Kalau Kalau Diceraikan Dia Itu Kan Bermah Saya Saya Tidak Kerja Ustaz Allah Berfirman Barang 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 siapa Yang bertakwah Yang bertakwah Kepada Allah Allah Akan Kasih Solusi Dan Allah Akan Berikan Rizki Dari Arah Yang Tidak Disangka Sangka Anda Baca Berita Tadi Atau Kemarin Ada Seorang Laki-Laki Yang Membakar Rumahnya Sendiri Stres Depresi Karena Bercerai Atau Ditinggal Sama Istri Bertaqwalah Kepada Allah Allah Akan Kasih Solusi Rizki Dari Arah Yang Tidak Disangka Sangka Allahu Akbar Bagaimana Kalau kita Melihat Di masa Pandemi Ini Orang-orang Yang Kesulitan Secara Ekonomi Tapi Tau-tau Allah Bukakan Pintu Rizki Yang Lainnya Buat Dia Anak Punya Usaha Tutup Usaha Gara-gara PPKM Tapi Alhamdulillah Masya Allah Adal Yakin Bahwa Saya Yang Memberikan Rizki Adalah Allah Jalla Jalal Akhibat Tifillah Itu Bicara Skala Personal Bicara Skala Negeri Kita Kalau Melihat Indonesia Ini Ya Sedih Kalau Bicara Pertumbuhan Ekonomi Begitu Rendahnya Kemudian Kalau Melihat Utang Utang Yang Terus Bertambah Terus Kita Juga Kalau Melihat Negeri Kita Menjadi Tempat Orang-orang Untuk Mengimpor Barang Di Negeri Kita Sehingga Ada Tingkat Kesulitan Ekonomi Secara Nasional Kita Lihat Apa Apa Yang Harus Dilakukan Jadi Ternyata Memperbaiki Ekonomi Sebuah Negeri Itu Salah Satu Caranya Adalah Dengan Bertakwa Kepada Allah Jadi Mengajak Seluruh Penduduk Negeri Ini Untuk Bertakwa Allah Berfirman Di Surat Al-A'raf Ayat 96 Allah Mengatakan Walau Anna Ahlal Quran Andai Kata Penduduk Negeri Itu Beriman Dan Bertakwa Beriman Melaksanakan Perintah Allah Menjauhi Larangannya Dapat Apa Kami Akan Bukakan Pintu Berkah Dari Langit Dan Bumi Allah Yang Akan Membukakan Berkah Berkah Ini Sesuatu Yang Baik Dan Tumbuh Dan Terus Jangan Habis Kalau Kita Melihat Bumi Indonesia Subur Hasil Bumi Juga Begitu Beragam Tapi Kenapa Banyak Orang Indonesia Jadi TKI Di Negeri Orang Kenapa Sampai Ada Orang Saudi Orang Saudi Suka Meledek Orang Indonesia Tidak Semuanya Maksudnya Ketika Ada Pembantu Kamu Sampai Kerja Di Sini Berarti Negerimu Susah Macem Macem Dulu Belum Ada Internet Ketika Ketika Orang Arab Ini Datang Ke Jakarta Berangkat Ke Punca Negerimu Ini Surga Kok Bisa Kamu Kerja Di Saudi Yang Saudi Kepingin Di Indonesia Yang Indonesia Saudi Surga Masalahnya Berkah Itu Hilang Jadi Dulu Kita Waktu SD Belajar Sebuah Pribahasa Yang Mengatakan Tikus Mati Kelaparan Di Lumbung Padi Bermah Tikus Mati Kelaparan Di Lumbung Padi Kalau Mati Kekenyangan Wajar Ini Kelaparan Maka Allah Sudah Kasih Tahu Kalau Ingin Maka Bertakwalah Kepada Allah Ada Sebuah Negeri Di Yaman Saya Orang Arab Siapa Yang Pernah Ke Yaman Kenapa Orang Yaman Kok Bisa Nyampe Indonesia Padahal Allah Mencontohkan Negeri Sabah Itu Sebagai Negeri Percontohan Baldatun Tayyibatun Warabbun Ghafur Allahuakbar Jadi Negeri Sabah Itu Kanan Kirinya Kebun Kayaknya Di Indonesia Belum ada Kayak gitu Jadi Orang Di Jalannya Kanan Kirinya Semuanya Kebun Kalau kita Mungkin Sawah Ada Sawah Tapi Kalau Kebun Harus Dijagain Mereka Itu Masya Allah Makmur Zantosa Kalau Mau Panen Buah Mereka Tinggal Naruk Keranjang Jalan Penuh Yang Namanya Keranjang Buah Mereka Faa'ravu Tapi Mereka Tak Ngedingaki Dikasih Nasehat Dikasih Peringatan Suruh Beribadah Suruh Bertakwa Allah Kirimkan Tikus Perak Tikus Mereka Punya Bendungan Tikus Ikut Ngerogotin Bendungan Hancur Gara-gara Apa Tidak Bertakwa Kepada Allah Maka Agar Negeri Yang Indah Ini Jadi Berkah Kita Perlu Bertakwa Kepada Allah Jadi Jangan Berpikir Yang penting Anak Sendiri Bertakwa Kita Harus Mengajak Orang Lain Juga Bertakwa Orang Beriman Itu Ya Kalau Bisa Jadi Virus Kebaikan Dimana Dia Berada Dia Mempengaruhi Yang Di Sekitarnya Karena Jangan Mengatakan Terserah Lozatkan Nafsi Nafsi Satu Kalau Bicara Nafsi Nafsi Istrinya Nabi Pernah Bertanya Kepada Nabi Apakah Kita Akan Binasa Akan Turun Azab Yang Menghancurkan Padahal Di Tengah Kita Banyak Orang Soleh Alen Ia Kalau Banyak Terjadi Kemungkaran Banyak Terjadi Kekejian Ada Pembiaran Maka Azab Allah Turun Bukan Hanya Kepada Pelaku Dosa Negeri Itu Pun Akan Mendapatkan Azab Alhamdulillah Anda lihat Situ Bondo Ini Sudah Perkembangan Semakin Bagus Lambuk Tidak Tau Sekarang Kayaknya Berubah Sungai Sungai Itu Banyak Orang Mandi Telanjang Sekarang Sudah Sudah Ada Nah Anda Tau Sudah Abis Alhamdulillah 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 Artinya kan Kita bersyukur Kepada Ada Perkembangan Dulu Biasa Padahal Ustadzah Bedeh Kiyain Bedeh Santrena Banyak Kok ada Pembiaran Seperti itu Masalah Khilafi Apa Orang Mandi Bengkang Itu Khilaf Subhanallah Astagfirullah Baik Itu Bicara Bertakwa Kepada Allah Azza Diantara Makna Taqwa Itu Adalah Mengingat Allah Tidak Melupakannya Kemudian Bersyukur Kepada Allah Tidak Kufur Kepadanya Taat Dan Tidak Durhaga Kepada Allah Kalau Kalian Bersyukur Pasti Aku Tambah Sebagian Orang Mengatakan Ya Ustad Ana Ini Pakkun Bersyukur Sudah Alhamdulillah Solat Dua Solat Malam Pusof Pertama Gitorang Ustad Tapi Pakkun Duceken Dujuta Dujuta Sebulan Tambahannya Dimana Disinilah Ada Tambahan Yang Tidak Terlihat Tambahan Berkah Antum Rizkinya Seakan-Akan Tetap Dua Juta Tapi Antum Tidak Sakit Sakitan Disini Seharusnya Kalau Antum Dikasih Sakit Sakitan Dujuta Karena Dujuta Setengah Obus Bisa Obus Dujuta Itu Iya Cuma Artinya Kita Tetap Yakin Ada Tambahan Tambahan Allah Di Rizki Masya Allah Ada Orang Yang Minum Susu Bene Beres Murus Ada Orang Seperti itu Baik Kunci Rizkinya ketiga Bertawakal Kepada Allah Masya Allah Bismillah Alhamdulillah Apa artinya Tawakal Kalau kita Melihat Definisi Tawakal Para ulama itu Memberikan Masya Allah Macem-macem Tapi intinya Bergantungnya Hati Kepada Allah Yakin Sama Allah Yakin Sama Allah Dan Menyerahkan Sama Allah Serahkan Sama Allah Itu Yang Namanya Tawakal Tawakal Ini Amalan Fisik Apa Amalan Hati Amalan Hati Maka Jangan Ditabrak Tabrakan Sama Usaha Tawakal Ya sudah Saya Tawakal 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 Itu Amalan Hati Walaupun Engkau Punya Uang Satu Milyar Jangan Tawakal Kepada Uangmu Jangan Oh aman Kita yang Beri Tabungan Satu Milyar Oh itu Berarti Mulai Bergantung Kepada Fulus Allah Bisa Jadikan Satu Milyar Itu Hilang Kita Punya Dompet Bawa Fulus Aman Penyak Pesen Saya Depak Kaberung Elang Dompet Mungkin Terjadi Tapi Serahkan Sama Allah Ini Kita Pakai Masker Beda Saya Maskeran Beda Saya Kekui Masker Saya Ngangkui Masker Itu Saat Lemah Tawakalnya Tawakal Itu Amalan Hati Bukan Amalan Fisik Fisik Tetap Kita Prokes Kita Berusaha Untuk Jaga Jara Tapi Kita Lihat Nabi 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 S.A.W. Pernah Mengatakan La Adwa La Adwa Nggak ada Penyakit Menular Bukan Bukan Jadi Penyakit 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 Bukan Pindah Dengan Sendirinya Mau Maunya Dia Saya Pindah Pindah Maka Kadangkala Kita Melihat Ada Orang Satu Mobil Satu Positif Covid Yang Lainnya Tendak Jama Bema Bisa Kata Dia Karena Allah Yang Memindahkan Itu Penyakit Disilah Bicara Masker Itu Usaha Kita Tapi Hati Kita Tetap Bergantung Sama Allah Ada Orang Yang Terlalu Bergantung Sama Prokes Ini Cerita Soheb Di Jakarta Ingat Awal Awal Covid Itu Orang Mono Belenco Eseram Di Di Sen Fiktam Ya Ini Itu Tak Keluar Rumah Ya Betul Ini Orang Masyal Gak Pernah Keluar Rumah Kalau Belanja Online Dikirim Ke rumahnya Suruh Pergi Setelah Semprot Semprot Sudah Baru Mereka Makan Satu Keluarga Positif Covid Mereka Sampai Bingung Beremah Ceritan Dari Mana Covid Kadangkala Kita Terlalu Percaya Dengan Prokes Hatinya Diprokes Seharusnya Tubuh kita Diprokes Hati kita Sama Allah Azza Masya Allah Anak kemarin Sempet usaha Bawang Nanam bawang Ada satu sahib Bagus Prospek Dia Mari Bismillah Akhirnya Taruh Fulus Dia cerita Kayak gini Kayak gini Kayak gini Zain Anak ngomong Bismillah Pas Panen Jemaah Dateng Ustaz Tidak Seperti Bayangan Ternyata Ya Sudah Beremah Itulah Jemaah Kita Jangan Terlalu Yakin Sama Usaha Kita Kalau Itung Itungan Kan Oh Itung Itungan Masya Allah Masya Allah Ada Satu sahib Lagi Dia Habis Modal 10 juta Untung 48 juta Tanam Bawang Masya Allah Akhirnya Dia Nyewalahan Lebih besar Lagi Aduk Besen Tapi Karena Dia Terlalu Yakin Sama Usahanya Lupa Allah Tawakal Maka Allah Mengatakan Barang Siapa Yang bertawakal Kepada Allah Maka Allah Yang Akan Mencukupinya Bagaimana Nabi Alayhi Salatu Assalam Bersabda Dalam Hadith Yang Diriwayatkan Oleh Imam Ahmad Lalu Anakum Tawakaluna Ala Allah Haqqa Tawakulihi Larazakakum Kama Yerzuku Fair Tagdu Khimasan Wataruhu Bithana Kalau kalian Bertawakal Kepada Allah Dengan Sebenar Benarnya Tawakal Bukan Ngomong Di lisan Orang kan Bisa Ngomong Bismillah Tawakal 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 Lisan Yang Ngomong Tapi Hatinya Allahu A'la Kalau Kalian Bertawakal Kepada Allah Dengan Sebenar Benarnya Tawakal Pasti Allah Akan Kasih Rizki Kepada Kalian Seperti Allah Kasih Rizki Kepada Burung Bukan Burung Yang Dipelihara Burung Singap Tardu Pagi Keluar Lapar Burung Itu Sore Kenyang Pernah Nengku Manok Ketik Di kulkas Di kulkas Di gudeng Berestadu Tidak Ada Burung Itu Kulkas Tidak Punya Tabungan Tidak Punya Tabungan Kita Ini Walau Lakun Apa Katanya Besok Tapi Dia Usaha Pagi Keluar Apa Ditanya Burung Itu Kerjanya Apa Burung Ini Ngelamar Kerja Di mana Ya Tidak Pokoknya Dia keluar Nyare Lako Dan Ternyata Allah Kasih Rizki Apakah Kita Sudah Tawakal Seperti Itu Bukan Berarti Kita Tidak Boleh Menabung Boleh Menabung Ingat Tolong Digaris Bawahi Tawakal Ini Amalan Hati Usaha Menabung Kemudian Kita Mungkin Punya Celengan Masa Depan Tidak Ada Masalah Rasulullah Sallallahu Alayhi Sallam Itu Ketika Perang Uhud Beliau Pakai Baju Besi Dua Ini Contohkan Kepada Teman-teman Yang Bicara Vaksin Sebagian Tidak 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 Vaksin Ini Seperti Baju Besi Nabi Sallallahu Pakai Baju Besi Apakah Nabi Tawakal Tawakal Hatinya Tawakal Apakah Kalau Pakai Baju Besi Tidak Terluka Nabi Terluka Perang Uhud Sampai Patah Gigi Nabi Sallallahu Sampai Berdarah Gelang Gelang Baju Besi Masuk Kepipi Nabi Sallallahu Tapi Sallallahu